Nah itu yang melakukannya seorang kepala desa dan itu juga saudara-saudara korban. Jadi yang kelakunya adek, bapak saya, atau kakek si korban. Jadi si kepala desa atau pelaku itu cucu lah ke korban itu. Sadar gak sih, pelaku kejahatan seksual ternyata ada di dekat korban? Ya, dalam studi terbaru Indonesia Judicial Research Society, terungkap 59,9% kasus kekerasan seksual ternyata terjadi di rumah sendiri. Temuan ini hasil dari analisis terhadap 735 putusan peradilan selama 2018 hingga 2020. 99,5% korban kekerasan seksual adalah perempuan, yang 72,1% diantaranya termasuk kelompok usia anak, yakni 6 hingga 18 tahun. Sedangkan nyaris seluruh pelaku, yakni 99% adalah laki-laki. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual oleh orang dekat terjadi di Kabupaten Garut. Pelakunya adalah kepala desa Talagawani bernama Ahmad Hidayat. Hidayat tega memperkosa korban hingga hamil, meski punya relasi keluarga dengan korban. Pengadilan negeri Garut memfonis Hidayat hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Namun fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 13 tahun penjara. Jadi kejadiannya bulan Maret, kejadiannya 3 kali berturut-turut bulan Maret. Minimal lah kalau istilahnya pencah bulan ya. Kalau pencah bulan kan ini 15 tahun minimal, 5 tahun ya. Cuma ini tuntutannya kan 13. Minimal sepertiganya lah. Minimal ya 9, 10 lah. Itu nggak terlalu jauh setengahnya. Makanya kemarin dari pihak kejaksaan juga, ya JPU juga kaget di fonis hilang setengahnya. Rendahnya fonis terhadap pelaku kekerasan seksual ini seolah menjadi tren di pengadilan. Ada juga ya suatu tren ya, kalau misalnya hakim itu tuh cenderung memutus lebih ringan daripada tuntutan jaksa, nuntut umum. Misalnya dalam temuan kami, misalnya tuh dalam tidak bina persibuan terhadap anak itu, jaksa, nuntut umum ini menuntut. Istilahnya tuh seperti 8,9 tahun untuk persibuan terhadap anak, terhadap kekosaannya. Nah, tetapi hakim itu cenderung menuntut 7,5 tahun. Hal ini juga ditemukan gitu dalam tuntutan kekosaan. Nah, jaksa, nuntut umum ini tuh rata-rata dalam indeksasi kami, mereka itu menuntut 5,9 tahun. Tetapi hakim rata-rata hanya memutus sekitar 5,5 tahun. Tapi untuk kasus pencabulan, malah cenderung, hakim ini menuntut lebih tinggi daripada jaksa, nuntut umum. Berarti itu ada keyakinan kan? Ada suatu keyakinan kalau oke ada perbuatan cabur itu terjadi. Islanya walaupun misalnya perkuasaan terbukti gitu atas dasar keyakinan hakim. Dengan ringannya hukuman terhadap penjahat seksual, negara dianggap punya kuasa untuk mencegah kejahatan seksual kembali terjadi. Salah satunya, lewat pengesan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu asal-sangat penjanjikan ya, islanya kan pemulihan ya terhadap korban. Karena ketika kita bicara tentang kekerasan seksual, kita harus bicara tentang pemulihan korban. Tidak boleh semua fokus itu terhadap pemindahan terlaku saja gitu. Jadi salah satunya itu di RKTKS ini sudah dikasih tahu gitu. Islanya kayak dari tahap penyidikan, terus lalu juga jaksa, nuntut umum, hingga hakim itu mempunyai kewajiban untuk memberitahu korban atas hak mereka, atas restitusi atau pemulihan. Jadi sangat ditekankan gitu, pembaruan hukum dalam pemulihan korban ini.